Liga Champions merupakan sebuah kompetisi tertinggi di Eropa. Klub-klub terbaik di benua biru siap saling sikut, guna bisa bermain dan menjadi juara di kompetisi tahunan ini. Nyatanya ada fakta unik karena ada berbagai tim kuda hitam yang pernah membawa pulang si kuping besar. Di posisi enam, tim kuda hitam yang pernah meraih trofi Liga Champions adalah Glasgow Celtic. Celtic menjadi satu-satunya tim Skotlandia yang pernah menjuarai ajang Liga Champions. Di musim 1966-1967, mereka bermain di final perdananya dengan menjamu Inter Milan. Secara mengejutkan, The Boys mampu menundukkan Labeniamata dengan skor 2-1. Celtic kala itu bermain sangat menyerang dan meruntuhkan Catenasio usungan Helenio Herrera. Skema menyerang yang diterapkan Jogstain membuat laga terasa menyenangkan dan banyak media Eropa kala itu mengkertisi gaya main negatif Inter Milan. Prestasi yang dicatatkan The Boys di ajang Liga Champions bahkan tak mampu disamai oleh rival abadi mereka yaitu Glasgow Rangers maupun tim Skotlandia lainnya. Di posisi kelima, ada Benfica. Jika Celtic hanya mampu mendulang gelar Liga Champions sebanyak satu kali, maka Benfica mampu mendulangnya dua kali pada tahun 1961 dan 1962. Kala itu, The Eagles diperkuat sang mega bintang Eusebio Herrera. Benfica mendulang si kuping besar dengan cara lumayan spesial. Mereka mampu meruntuhkan dua kekuatan sepak bola Spanyol yakni Barcelona dan Real Madrid. Catatan apik tersebut sejatinya bisa diulang lima kali lagi. Namun sayang di Partai Pamungkas, The Eagles selalu kalah dari lawan-lawannya. Media-media Eropa menyebut jika mantan manajer Benfica, yaitu Bella Goodman, pernah melakukan sumpah serapah lantaran sakit hati tak diberikan bonus pasca menghantarkan Benfica untuk kali kedua menjuarai ajang prestisius tersebut. Ia mengatakan klub Benfica tak akan menjuarai Liga Champions hingga 100 tahun ke depan. Ucapan tersebut terbukti manjur karena sampai saat ini Benfica masih belum bisa berjaya di Eropa. Di posisi keempat ada Aston Villa. Aston Villa mencapai final pertamanya di musim 1981-1982. Tim asal Birmingham yang kala itu di-RCTQ oleh Tony Burton yang menggantikan Ron Saunders mampu melaju ke final. Mereka ditunggu San Raksasa Jerman juara tiga kali Liga Champions saat itu Bayern Munich. Di atas kertas, di Roten yang selalu memiliki pemain-pemain terbaik mampu dikalahkan dengan skor tipis 1-0 lewat gol yang dicetak mantan pelatih timnas Indonesia Peter White. Kemenangan Villa seakan melanjutkan tradisi tim Inggris yang dalam 5 tahun kebelakang selalu menjuarai Liga Champions. Sang juara Aston Villa sudah akan tentu dikenang oleh para fans mereka lantaran kecil kemungkinan momen itu kembali terulang karena Villa agak lumayan sulit untuk menembus zona Eropa lantaran ketatnya persaingan di Premier League Inggris. Di posisi ketiga, tim kuda hitam yang pernah meraih trofi Liga Champions adalah Theo Bukares. Pada final Liga Champions musim 1985-1986, wakil Rumania Theo Bukares secara mengejutkan tampil di partai final dan menantang Barcelona di Stadion Ramon Sanchez Visuan. Di hadapan 70 ribu penggemar, mereka mampu menahan imbang Blaugrana dalam 120 menit pertandingan. Lantaran belum ada gol yang tercipta, kedua tim harus menentukan pemenang lewat babak adu penalti. Keeper Theo Bukares, Helmut Degadam, yang menjadi pemain pengganti sukses menjadi pahlawan klub di babak tos-tosan. Theo Bukares sampai hari ini masih kerap kali mentas di Liga Champions. Namun, capaian emas mereka masih sulit untuk diulang kembali bahkan sampai hari ini. Di posisi kedua, ada Red Stahl Belgrade. Marseille di tahun 1990 adalah tim Perancis yang lumayan disegani. Mereka punya komposisi pemain kelas atas semacam Abdi Pele, Jane Pierre Papin, hingga Chris Weddle yang sukses menembus babak final Liga Champions. Lawan mereka di partai pemungkas adalah Red Star Belgrade. Red Star yang berstatus sebagai tim underdog mampu lolos ke partai pemungkas dengan mengalahkan Grasshopper, Dynamo Dresden, dan Bayern Munich. Di atas kertas, Marseille diunggulkan namun kenyataan berkata lain. Red Star mampu menahan Marseille dalam 120 menit. Laga dilanjutkan di babak adu penalti. Eksekutor Marseille, Manuel Amoros, gagal mengeksekusi sepakan doble spas. Dan Marseille pada akhirnya kalah. Uniknya, final kedua tim tersebut merupakan yang pertama dan terakhir di babak final Liga Champions. Dan di posisi pertama, tim kuda hitam yang pernah meraih trofi Liga Champions adalah Nottingham Forest. Nottingham Forest dibawa asuhan Brian Cloak dan Peter Tyler menjadi sebuah fenomena di Inggris. Kedua sosok tersebut mampu membawa Forest back-to-back menjuara Liga Champions pada musim 1978-1979 dan 1979-1980. Capaian mereka mampu menyamai apa yang Liverpool lakukan dua musim sebelumnya. Forest kala itu sukses menjadi fenomena namun pas ke sepasang final tersebut, prestasi mereka terjun bebas. saat ini The Reds lebih banyak berkubang di divisi Championship dan bahkan sempat terjebak di divisi ketiga. Raihan minor yang disebut terakhir menjadi aib bagi tim yang pernah menjuarai Liga Champions. Terima kasih.